Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Selamat malam. Ya puji dan syukur kita aturkan ke dalam kehadirat Tuhan karena kita telah diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta menyelami kedalaman firmannya. Ya pada hari ini tema pendalaman Alkitab kita adalah Zakaria Allah ingat akan kasih setianya yang akan dibawakan oleh Evangelis Uke. Ya sebelum kita mulai pendalaman Alkitab kita pada hari ini mari kita bersama-sama memuji dan bersorak-sorak ke dalam hadirat Tuhan mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita bisa bertepuk tangan dan juga memujikan lagu Kasih Allah, Tiada Berkesudahan. Kasih Allah, Tiada Berkesudahan. Setiap hati, ramadanku, tak pedang berakhir seumur hidupmu Dengan suka cinta ku tak menarik, dengan serang sama ikan kuci Kulaikan kuci yang halau yang baginda segera Kasih Allah, Tiada Berkesudahan. 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 Apa yang akan kami dengar pada hari ini Dan kami juga berdoa bagi Evangelist Uke yang akan Membawakan firman pada hari ini Tolong Tuhan berkati dan berikanlah Ia hikmat agar apa yang ia Sampaikan dapat kami serap Dengan baik dan dapat kami lakukan Dalam kehidupan kami dalam kesehariannya Terima kasih Tuhan kami Serahkan doa ini tantangamu Biarlah semua ini hanya untuk Kemuliaan namamu saja Terima kasih Tuhan Hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sebentar lagi kita akan Mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum itu kita mau Mengingat-ingat lagi betapa besar Kasih Allah kepada kita Dan jangan pernah kita melupakan Kasihnya, mari bersama-sama Kita menyanyikan lagu ingat kasihnya Ingat kasihnya Ingat kebaikannya Jangan lukannya selamatkan ku Sebab kasihnya setiap langit Kasih setia Allah pada kita Besar kasih Allah pada kita Ku takkan lupa kasihnya Ku takkan lupa anugranya Dia penungkan Dia penungkan Dia puaskan hasratku Besar kasih Allah pada kita Ingat kasihnya Ingat kebaikannya Dan anugranya selamatkan ku Sebab kasihnya setiap langit Kasih setia Allah pada kita Besar kasih Allah pada kita Ku takkan lupa kasihnya Ku takkan lupa anugranya Dia penungkan Dia penungkan Dia penungkan Dia penungkan Dia puaskan hasratku Besar kasih Besar kasih Allah pada kita Ku takkan lupa Masih setia Allah pada kita dan anugranya Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku Besar kasih Allah pada kita Kepada evangelis buka, waktu dan tempat kami serahkan Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ya terima kasih untuk kesempatan ini Kita boleh bersekutu dan belajar bersama-sama Malam ini mengenai Sakarya Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak yang ada di surga Ada begitu banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini Yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami pelajari dan kami jadikan teladan Demikian juga kalau saat ini kami ada di ruangan ini Tuhan Kami mengenang juga untuk pendeta-pendeta yang telah mendahului kami Majelis jemaat pengurus komisi yang dahulu merintis gereja ini dan Yang saat ini telah kembali kepada Tuhan dan kau permuliakan Semua itu telah dilakukannya Karena Tuhan memberi tugas kepada mereka dan mereka telah menyelesaikannya Demikian juga ya Tuhan kepada setiap kami Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup Tuhan menaruh kami di tempat saat ini kami berada Dan kami menyadari seringkali kami juga merasa begitu berat Tetapi ajarlah kami untuk mensyukuri Karena Tuhan tahu setiap beban yang diberikan kepada kami Tidak melebihi kemampuan kami Tidak melebihi apa yang Tuhan sudah tentukan Oleh sebab itu biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan Dan kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kami ini Untuk kami hidupi Kami jalankan dan kami isi Dengan hal-hal yang berguna Tuhan terima kasih untuk apa yang telah di belakang kami Yang boleh kami lalui bersama Tuhan dan keluarga Kiranya Tuhan meneguhkan semua itu Dan saat ini kami juga mohon Tuhan Dalam kami berjalan menuju ke depan Untuk menyelesaikan tugas kami Tuhan kiranya tetap menolong kami Alah roh kudus pimpinlah kami Dalam setiap pembacaan perenungan firman Tuhan Aplikasikan itu dalam kehidupan kami Sehingga menjadi sesuatu yang hidup Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon Amin Ya, Bapak Ibu Kepada kita diberikan satu tema ya Sakarya Nah, Sakarya itu di dalam Alkitab ada banyak sekali Ya, kadang-kadang kita juga mungkin bingung Dan pendeta senior kita juga pendeta Sakarya W. Susetia Itu pendeta keberapa ya Pak Jin? Saya tahu saya keempat Keempat ya Sekarang dilanjutkan dengan pendeta-pendeta yang saat ini menjabat Ya, yang setiap minggu kita Setiap Sabtu atau mungkin sebelumnya kita doakan Supaya mereka diberi kekuatan Menggembalakan Umat Israel yang diletakkan di GKI Karangsaru ini Dan sampai disini Ibn Heiser Tuhan telah memimpin kita Nah, Sakarya ini di dalam Alkitab ada 28 orang Wah, yang mana ini ya Bingung juga ya Yang mana ini Ada rakyat kecil, rakyat jelata Ada juga yang raja Ya, jadi yang mana yang akan kita pelajari Nah, hari ini kita mengkerucutkan pada dua jabatan Sakarya Ya, yaitu Saya harus nyalakan dulu nih Nah, mari kita membaca bagian ini bersama-sama Sakarya pasal 9 ayat 9 dan 10 Ya, ayatnya tentang dia banyak sekali Tapi ini ayat kunci Ya, dalam hidup dia Yang juga sudah dia jalani Mari kita baca Sakarya 9 ayat 9 dan 10 Tema judulnya adalah Raja Mesias di Sion Satu, dua, tiga Bersorak-soraklah dengan nyaring Hai Putri Sion Bersorak-sorailah Hai Putri Yerusalem Lihat, Rajamu datang kepadamu Ia adil dan jaya Ia lemah lembut Dan mengendarai seekor keledai Seekor keledai beban yang muda Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim Dan kuda-kuda dari Yerusalem Busur perang akan dilenyapkan Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa Ya, sampai di situ Kalau di dalam arkitab yang lengkap Itu dilanjutkan ya Wilayah kekuasaannya akan terbentang Dari laut sampai ke laut Dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi Nah, Bapak Ibu sudah-sudah sekalian Sakarya yang kita bicarakan pada malam ini ya Mengacu kepada dua Yaitu ini Sakarya sebagai seorang nabi Dan imam Sakarya Ya, jadi kalau di gambar google itu Kadang ada yang memakai yang sebelah kiri Kadang yang sebelah kanan Itu tidak masalah Ya, nah Jadi Sakarya yang seorang nabi Atau Sakarya yang seorang imam Ya, yang hidup Dan dipakai oleh Tuhan Khususnya untuk berbicara kepada umat Israel Yang waktu itu terbuang di Babylonia Di Babel Dan mereka dikembalikan oleh Tuhan ke Yerusalem Dan kondisi itu memang sangat berat Oleh sebab itu Tuhan berfirman Dan memakai nabi atau imam Sakarya ini Nah, yang kedua Nanti selanjutnya kita akan lihat ya Yang kedua adalah Sakarya yang dikaruniai Seorang anak laki-laki Untuk melanjutkan tugas Dari Tuhan Yaitu Ayah dari Yohanes Pembaptis Nah Kita mengkucutkan di situ Jangan nanti pada 26 Sakarya Sakarya-Sakarya nanti seminggu tidak selesai Nah, baik Kita lanjutkan lagi Sekarang kita lihat di sini Sakarya ini adalah Kata Ibraninya Sekarya Jadi artinya sendiri Itu adalah Tuhan telah mengingat Biasanya orang tua itu Memberi nama kepada anaknya itu Sesuai dengan harapan dia Aku ingin dia ini apa ya Nah, jadi kalau Sakarya Memang Tuhan telah mengingat Boleh juga diberi pengertian Setia Atau ikrar Atau memenuhi janji Dan Terikat Sudara, kalau kita terikat Dalam sesuatu Ikatan pernikahan Atau ikatan kontrak kerja Atau ikatan perjanjian kerjasama Itu Kita harus berpegang itu terus Itu yang menjadi panduan Sehingga tidak boleh sebelum masanya habis Kita mengundurkan diri Sebaiknya begitu Tapi apa daya Kadang-kadang kita tidak sanggup Sehingga harus pemutusan Nah, Sakarya ini Kita mengenang kepada satu Tuhan yang setia Tuhan yang mengingat janjinya Tuhan selalu memperhatikan Terus kemudian juga Sakarya Anaknya Beregya Bin Idu Jadi Beregya Bapaknya Enak-enaknya Adalah Idu Kemudian Nabi yang bertugas Di kerajaan Yehuda Kalau Sudara Perhatikan dalam Kitab Nabi Kecil Ada dua belas Kitab Nabi Kecil Sakarya ini Yang ke sebelas Dari yang dua belas Terakhir kan Maliaki Jadi sekarang Kita mulai Mengkerucut 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 Supaya kita lebih jelas Sakarya Melayani di Yerusalem Pada tahun 520 sampai 518 Sebelum Masihi Jadi kan mundur Nah, sebelum itu Dimana Ada tafsiran Dia ada di Babylonia Ada di Babel Belum pulang ke tempatnya Maka Di dalam Catatan sejarah itu Sebetulnya Pembangunan Kembali Bait Allah Di Yerusalem Yang pada waktu Pertama Dibangun oleh Raja Salomo Dan kemudian Karena Israel Berulang-ulang Kali jatuh dalam Dosa Tidak setia Tuhan mengizinkan Negara-negara lain Menguasai Termasuk Persia Mesir Dan saat ini Babylonia Nah, saudara-saudara sekalian Maka pada waktu itu Bait Allah yang dibangun Salomo itu Hancur Musnah Dan perlu Diperbaiki kembali Dan ada satu Tema Di dalam hati Tuhan Dia ingin Supaya umatnya itu Kembali Dan membangun Kembali Bait Allah itu Ada satu catatan Sebetulnya mulai tahun 536 Sebelum 520 Ini sudah dimulai Tapi terhenti Maka ada satu jeda Masa vakum Tidak ada catatan Apa-apa Di Alkitab Mulai tahun 536 Sampai 520 Pertanyaannya Kenapa Kenapa kok Seperti itu Nah, ada kemungkinan Waktu itu Kalau Sakarya Sudah Pindah Sudah ikut Perjalanan Ke Yerusalem Waktu itu Mungkin dia Masih Kanak-kanak Nah, sehingga Kalau kanak-kanak Cuma tahu Oh ya Gini dulu Saya kalau Natal Atau tahun baru Saya cuma Ngumpulin Buku litur Gitu loh Ngumpulin Kalau enggak Dilin-lilin Enggak ngerti Ini apa Tapi kan sekarang Kita enggak mungkin Ngumpulin itu Makin besar Makin merenungkan Maknanya Tahun ini apa ya Tahun depan Aku masih hidup enggak ya Lalu apa yang akan Aku berbuat Kan seperti itu Jadi mungkin Dia masih kanak-kanak Waktu sampai di Yerusalem Sehingga dia Enggak bisa ikut apa-apa Atau kedua Dia belum pindah Ke Yerusalem Nah, maka Setelah dia Masuk ke Yerusalem Dan kembali Bersama-sama Sisa orang-orang Yang masih hidup Dan kembali ke Yerusalem Mulai tergugah Artinya Karena kira-kira Umur 20 Sampai 25 Itu kan Masa remaja Dan pemuda Itu masa-masa Punya ide Punya kreatif Punya pendapat Inisiatif Aktif Sehingga dia mulai Dipakai oleh Tuhan Dan Tuhan menaruh Dalam hatinya Satu beban Untuk ikut Bertanggung jawab Membangun kembali Baik Allah yang Hancur itu Nah, dia sejaman Hidup dengan Nabi Hagai Dan Nabi Esra Selanjutnya Kita akan lihat Nah, Sakarya ini juga Pada waktu dia hidup itu Dia betul-betul Mengerti bahwa Tuhan punya satu maksud Dalam hidupnya Maka Dia dipakai oleh Tuhan Untuk menuliskan Kitab Sakarya Kitab Sakarya Boleh dibagi dua Bagian besar Pasal 1 Sampai pasal 8 Itu isinya Tentang Penglihatan Jadi Dia masih muda Dia dipakai oleh Tuhan Untuk menjadi hambanya Dia melihat Penglihatan-penglihatan itu Terjadi dalam satu malam Sudara pernah enggak? Enggak bisa tidur Karena ada satu pemikiran Enggak bisa tidur Sehingga mikir itu Terus Nah, kalau Tuhan Taruh dalam diri kita Itu beban Itu mungkin ya Dia akan mencari 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 Berpikir Berpikir Sampai larut Dan mungkin sampai subuh Jadi Sakarya 1 Sampai 8 Itu tentang penglihatan Yang Tuhan izinkan Dilihat Bahwa Ini loh Aku mau berbuat sesuatu Atas Yerusalem Dan kotaku ini Dan atas umatku Nah, pasalnya Selanjutnya Bagian kedua Adalah 9 Sampai 14 Ini ditulis Setelah Baik Allah Selesai dibangun Dia mendapatkan visi ke depan Dan dia memberikan Nubuatan Nubuatan itu Sesuatu yang belum terjadi Nanti bakal akan terjadi Jadi Sudara sekalian Tuhan itu Begitu tertib ya Dalam hidupnya Dalam hidupnya hambanya Dan diatur Begitu rapi Dan saya kemudian Mulai berpikir ya Hidup kita ini rapi Apa enggak rapi ya Kadang-kadang kita berpikir begitu Nah Waktu itu Perjalanan menuju ke Yerusalem Boleh disebut sebagai Gerbang emas Kenapa Sudara Kalau kita lama Kemarin Ada ceramah ya Ada orang yang kerasan Di rumah anak menantunya Ada orang yang enggak kerasan Karena dia lihat sesuatu Yang enggak sama-sama dia Jadi dia pulang ke rumahnya Di rumah sendiri Walaupun jelek Kuno itu Tapi aman Tentram Ayem Begitu Nah ini seharusnya Orang Israel Kembali ke Yerusalem Itu senang Semangat Ayo membangun kotaku Tapi ini tidak Pertanyaannya Kenapa Nah banyak hal yang terjadi Ya mungkin Kok lesu ya Kota kok jadi Koyok gini ya Gimana nih Baik Allah dulu Bagus koyok gini Ya megah tuh ya Membangun gimana ya Kadang-kadang kita tuh Kalau mau kerja Ada sesuatu yang sudah Parah begitu ya Kita tanyaannya apa Ini yang diserah ini Siapa tau sebetulnya Gitu kan ya Terus Yang punya ide Siapa yang punya ide Punya ide Mestinya harus melaksanakan Belum tentu loh Kadang-kadang di gereja tuh Ada yang punya ide Ada yang harus melaksanakan Kalau yang punya ide Dan melaksanakan Semua jadi satu Ya tua Tidak bisa Ya Nah jadi Sakarya ditempatkan disitu Menjadi orang yang mau Tidak mau Ada dalam satu kondisi Untuk Kondisi begini Aku harus bagaimana Ya Nah kadang-kadang Sudara juga mungkin Diizinkan seperti ini Sudara ya Jadi Tujuan buku Sakarya itu Secara garis besar Ya Adalah Mendorong umat Yahudi Yang sudah pulang Kembali ke Yerusalem itu Mempunyai semangat Gigi Membangun Baik Allah Yang sudah rusak itu Walaupun berat Nah aku kan baru Kembali Belum punya mata penjarian Tetap Tabungan juga gak ada Deposito juga gak ada Ya Gimana mau mulai membangun Ya Ya lemes toh Lihat sana Lihat sana Sama aja Semua lemes-lemes Ya Tetapi inilah Tuhan punya maksud Mendorong orang-orang itu Untuk punya satu tekad Kuat membangun Baik Allah Yang kedua Juga untuk memberi semangat Kepada mereka yang ada disitu Katanya menanti-nantikan Mesias Akan datang Mana Mesiasnya Tidak kelihatan-kelihatan Dan tidak datang-datang Akan datang Akan datang Tapi tidak datang-datang Ya kan Nah jadi kapan Kita bisa menjadi lesu Ya Yang ketiga Untuk menyatakan arti Sebenarnya Mesias datang itu Dalam bentuk yang seperti apa Bukan Mesias dalam arti politik Raja Memang dia adalah raja Segala raja Tapi kemudian Seperti dalam Pandangan kita film Semuanya berubah Begitu ya Enggak Mesias yang arti sebenarnya Yang seperti apa Memang harus melalui Suatu masa yang begitu panjang sekali Dan yang keempat Kitab itu mempunyai arti Menjelaskan Perpaduan antara Jabatan Sakarya itu Sebagai imam Dan sebagai nabi Ya Imam mewakili umat Mohonkan ampun dosa Kepada Allah Nabi Menyuarakan hati Allah Kepada umat Supaya mengerti Ini kehendakku Perpaduan ini Ada di dalam diri Sakarya Sudara sekalian Kadang kita juga begitu kan Kalau kita tahu Ya Wah keluarga ku ini Ada di dalam dosa Aku minta ampun pada Tuhan Seperti Ayub juga begitu Tapi kadang juga Harus menyuarakan Kenapian Eh kita ini harus begini loh Kemarin aku dengar kotbah begini Jadi kita ini harus begini Nah itu ada di dalam diri kita juga Orang-orang Kristen Yang hidup pada masa ini Selanjutnya Kitab Sakarya ini juga punya maksud Mengajarkan bahwa Sejarah dunia itu Berada di dalam satu pengetahuan Allah Yang komplit Yang lengkap Kita enggak tahu Tapi Allah sudah punya satu Peruntutan yang baik Jadi kalau saudara saat ini Ada di usia ini Mungkin saudara berpikir ke belakang Dulu kenapa ya Aku ini SD bisa di sini SMP SMA Perguruan tinggi Dan saat ini aku kerja di sini Nah orang yang bisa berdamai Dengan dirinya sendiri Dan menerima pimpinan Tuhan itu Dia yang bahagia Ikhlas menerima ini Dan kemudian kita jalankan maju Tapi kalau begini terus Kenapa ya dulu aku sekolah di sini Aku enggak di sana ya Orang tuaku ya Keliru loh Kenapa begini Mundur terus Ya enggak bisa maju-maju Nah di Sakarya ini Sakarya dipakai oleh Tuhan Untuk membawa umat itu Udah sekarang kita ada di sini Mari kita maju Dan mari kita lakukan ini Maka engkau akan melihat Sesuatu yang baru Dan yang terakhir Yaitu mengajarkan bahwa Nubuatan-nubuatan itu Tentang kedatangan Yesus itu Pasti akan terjadi Dan Yesus akan datang sebagai Mesias Sungguh-sungguh melepaskan Umat Israel Selanjutnya Untuk melakukan tugas-tugas Yang berat itu Maka Sakarya itu Diberi karakter oleh Tuhan Satu Karakternya itu Dekat dengan Tuhan Orang yang dekat dengan Tuhan Dia akan mengerti Isi hati Tuhan Tuhan maunya apa Tuhan ingin umatnya Kembali kepada dia Karena Perpisahan dengan Yerusalem itu Membuat mereka Susah beribadah Sehingga kadang-kadang Sudahlah ibadah Beikia Kuil yang ada di sini Atau dewa inilah Ikut ini Sehingga dia Melupakan Tuhan Dan lebih percaya Kepada Dewa-dewa Atau Ija ajaran-ajaran Yang saat itu Ada berkembang Di Babel Nah Tuhan ingin Kembali Engkau harus kembali Kepada aku Karena Yehova Allah Pencipta langit dan bumi Yang memiliki engkau Sudara sekalian Orang yang dekat dengan Tuhan Ya Itu mengerti Isi hati Tuhan Dan ngerti Aku harus bagaimana Aku harus sampaikan ini Kepada orang lain Kedua Bukan cuma Mengerti isi hati Tuhan Tapi juga Dia Mengerti Kondisi Umatnya Sesamanya manusia Dia ngerti Oh ya umatku ini Seperti ini Ayo aku akan Berikan semangat Bahwa Tuhan Mengasihi kita Sekarang kita nih Ada disini Untuk menuju Kepada hari depan Tidak seperti Yunus Tuhan berfirman Kepada Yunus Niniwe ini Suruh bertobat Kamu sana Kotbah kepada Niniwe Supaya bertobat Tuhan kalau dia bertobat Tuhan tidak jadi hukum Padahal aku jengkel Sekali sama Niniwe Dan aku ingin Niniwe dibinasakan Maka Yunus itu Buat tempat yang nyaman Di atas dan melihat Kapan kau mau bunuh Dan kapan kau mau menghukum Nah saudara Ini bukan Orang yang dekat dengan Tuhan Dan bukan Orang yang mengerti hati Tuhan Kalau kita Dekat dengan Tuhan Kita mengerti hati Tuhan Kita akan Bisa mengampuni orang lain Dan kita akan bisa Mengerti kondisi orang lain Dan ingin kondisi orang lain Itu kembali kepada Tuhan Maka dia memberi semangat Kepada orang-orang itu Dan tidak hanya menyalahkan Supaya mereka bangkit kembali Bergandeng tangan Dengan apa yang ada Kita selesaikan Pembangunan ini Selanjutnya Yang ketiga Karakter seorang Sakarya adalah Sakarya menyatakan Kepedulian dan perhatian Allah Sesuai dengan namanya Mengikat perjanjian Allah adalah setia Dia menyatakan Tuhan itu maunya begini Kita kembali kepada dia Yuk kita membangun Baik Allah ini Sehingga ada figur Umat Tuhan masuk Kedalam Baik Allah ini Dan beribadah disini Memudahkan orang Untuk menyembah kepada Tuhan Saudara sekalian Waktu masa pandemi ya Betul kita ada Youtube macam-macam Mau gereja apa aja bisa Ya Perangkat TV juga ada Tapi kan beda ya Saudara ya Kita dengar disitu Kadang-kadang agak ngantok-ngantok sedikit Kadang-kadang udah bel Waduh gak diterima ya Gimana tamu datang Begitu kan Ya Jadi beda Bahwa apa artinya kusuk Apa artinya konsentrasi Itu Tidak bisa kita hayati Yang sepenuh-penuhnya Nah Saat ini Juga Sakarya ada di dalam Kondisi yang seperti itu Maka Aku harus membawa diriku Dan membawa umat ini Untuk kembali kepada Tuhan Dan Sakarya menyatakan Bahwa Jikalau kita Setia dan kembali Kepadanya Maka akan ada berkat Masa depan Yerusalem akan ada Dia akan dipakai oleh Tuhan Dimana Seluruh bangsa Akan datang kepadanya Dan menyembah dia Saudara sekalian Kita sekarang akan lihat Tugas kenabian yang khusus ya Tuhan berfirman Di dalam Pasal 1 Sampai 8 tadi Mengenai Penglihatan-penglihatan Kita kadang-kadang kalau lihat Baca itu tuh Tidak mudeng ya Apa tuh ini artinya ya Nah Secara garis besar saja Kalau saudara nanti Sempat silahkan baca Kitab Sakarya Ada 8 penglihatan Ditunjukkan kepada Sakarya Sakarya lihat Dan itu dia harus berpikir Bahwa itulah yang harus dikerjakan Dan ngomong sama orang Israel Secara garis besar Apa itu 8 penglihatan itu Penunggang kuda Ya diantara pohon murad Apa itu penglihatan-penglihatan itu Bahwa Kota Yerusalem itu Memang betul Saat ini Sudah Diizinkan Untuk ditempati kembali Tetapi Dia juga bukan terus Lancar Segala sesuatunya Harus ditata Ya Jadi Sakarya diberi khusus Untuk melihat itu Supaya Sakarya Bisa meneruskan Kepada bangsanya Artinya adalah Pria yang menunggang kuda itu Mereka menjelajahi Seluruh bumi Untuk menemukan Kedamaian Dan dia adalah Orang yang mencintai Israel Maka dia Menunggang kuda Menjelajahi seluruh bumi Untuk melihat Bagaimana umatnya Ini pertanda Bahwa Allah Mau memulihkan Kembali Yerusalem Kedua Ada 4 tanduk Dan 4 pengrajin 4 tanduk Dan 4 pengrajin Itu sebagai Simbol Tanduk-tanduk itu 4 berarti 4 kerajaan Yang menguasai Israel Asyur Mesir Babel Dan yang terakhir Media Persia Tetapi 4 tanduk itu Akan dimusnahkan Oleh pengrajin itu Nah jadi Bangsa-bangsa yang kuat Yang menguasai Israel Memang dia sementara waktu Diizinkan menguasai Tapi ini akan Dimusnahkan oleh Allah Disitu Sakarya melihat Kalau itu ada harapan ya Enggak seperti ini aja ya Yang ketiga Yang ketiga Seorang yang mengukur Mengukur kota Yerusalem Itu diukur Begitulah Untuk apa ya Apa membangun Mempunyai arti Bahwa Suatu hari Yerusalem Akan makin diperluas Makin diperlebar Wilayahnya Kuasanya Dan pengaruhnya Bagi dunia Yang keempat Dia lihat Imam besar Yosua Pakai pakaian kotor Di sampingnya Iblis atau setan Yang menuduh Tapi kok terus Imam besar Yosua Diganti pakaian yang bersih Apa artinya Yosua melambangkan Bahwa dia akan Digantikan pakaiannya Dengan kemewahan Artinya Yerusalem Akan diperbalui Dan dipulihkan Dan keimaman Yosua Akan kembali Punya pengaruh Dan Yosua itu Mengarah kepada Kristus Mesias Akan datang Penglihatan keempat Dan kelima itu Teristimewa Mempunyai tekanan Bahwa Kalau orang Kembali pada Tuhan Walaupun Compan camping Kotor Pakaiannya Najis Tidak layak Dia akan diberi Pakaian yang baru Seperti Anak bungsu Yang sudah Lupa pada Tuhan Murtad Mengkhianati Orang tuanya Pergi Jadi gembel Ketika dia pulang Diadakan pesta Disambut kembali Yang kelima Kaki dian emas Dan dua pohon jahitun Kaki dian emas itu Menyimpulkan Umat Tuhan Gereja Gereja Tuhan Tempat berkumpulnya Umat Tuhan Pohon jahitun itu Mempunyai makna Imam besar Atau imam yang memimpin Yaitu Seru Babel Dan Yosua Waktu itu Seru Babel Juga dipakai oleh Tuhan Untuk menyelamatkan Israel Sehingga Mereka Mempunyai satu makna Bahwa suatu hari Yerusalem Akan betul-betul Kembali Pulih Yang keenam Ada gulungan Kitab terbang Apakah artinya Bahwa penguasaan Tuhan Dan firman Tuhan itu Akan menguasai Seluruh Yerusalem Kembali Saat ini belum terjadi Tapi suatu hari Dengan kuasanya Dan kepemerintahannya Akan menguasai kembali Dan yang ketujuh Wanita dalam keranjang Sudara-sudara sekalian Kadang-kadang kita lihat Kenapa Tuhan kok pakai Penglihatan-penglihatan Seperti ini ya Itu sesuai dengan Masa-masa pada waktu itu Dan untuk berbicara Supaya orang Lebih memaknai Dan lebih mengerti Sehingga Tuhan harus Berbicara seperti ini Di keranjang Ada penutup timah Dan malaikat membuka Keranjang Memperlihatkan seorang wanita Yang duduk di dalamnya Dan itu mempunyai Satu simbol Bahwa suatu hari Kejayaan kuasa Babel Akan dilenyapkan Dan diganti Dengan sesuatu Yang berbibawa Yaitu Allah Dan hari itu Sudah terbukti kan Mereka bisa kembali Ke Yerusalem Tapi mereka kadang-kadang Masih ingat Yang lalu Yang lalu Dan yang terakhir Empat kereta Nah Empat kereta Ditarik oleh kuda Berbagai macam warna Kembali menyembuhkan Empat bangsa itu Sudara Awal Ada seorang penunggang kuda Terakhir Kereta Ditarik oleh kuda Ini artinya Pembangunan Pembangunan Baik Allah Dari masa yang Cukup jauh Allah memberikan Pengertian kepada dia Dan wahyu Untuk Sakarya Menubuatkan Mengenai masa yang Akan datang Karena Baik Allah Dengan susah payah Orang Israel Bergotong royong Jadi Nah sekarang Tuhan memberikan Satu Firman kepada Sakarya Bahwa dia menunjuk Kepada kedatangan Mesias Yesus yang Akan datang Dan berkuasa Di bumi ini Sudara-sudara Yang dikasih oleh Tuhan Kadang-kadang Memang Tuhan itu Kepada seseorang Memberikan maksud Dan kehendaknya Supaya Dijalankannya Dan kedatangan Mesias itu Sudah dari Sejak lama Di perjanjian lama Disimbolkan Dengan lambang-lambang Begitu banyak Di antaranya adalah Sering disebut Sebagai hambaku Dia akan datang Dan memerintah Raja Dia akan datang Sebagai raja Atau Anak Allah Yang akan Menyerahkan Nyawanya Nah disini Banyak sekali Sebutannya Kadang-kadang Yesus Kristus Walaupun Baru Inkarnasi Dan lahir Dalam bentuk manusia Melalui Maria Tetapi Keberadaannya Sudah ada Sejak kekal Maka di perjanjian lama Kalau disebut Malekat Tuhan Malekat Tuhan Nanti saya akan Berikan satu contoh Yang nyata Datang Menghampiri Satu hambanya Itu adalah Penampakan Daripada Yesus Kedatangan Yesus Yang selalu Intens Dan terikat Dengan Umatnya Menguatkan Orang yang dipilih Dipanggil Untuk menyelesaikan Satu tugas tertentu Ada Banyak sekali Sebutan-sebutannya Yaitu Allah Yesus yang akan Datang sebagai Mesias itu Nah Sudara sekalian Batu penjuru Busur Atau disebut Sebagai Tertikam Gembala yang Dijual Dengan harga 30 keping Perak Hakim yang Akan datang Dan raja yang Adil Sudara sekalian Mari kita renungkan Sejenak Jauh-jauh sebelum Beratus tahun Tuhan kok bisa Memberikan Plannya Kepada Hambanya Sakarya Kalau dipikir Juga dia sederhana Tapi dia bisa Menangkap Maksud itu Dan dia Mengutarakan Dan Tuhan berkati Di dalam tulisan Sakarya ini Termasuk dalam Kanon Yang sampai hari ini Kita pegang Dan semuanya itu Terjadi Di dalam perjanjian Baru telah digenapi Dan kita sudah Mengalaminya Maka Sudara sekalian Tuhan Di dalam Pemilihannya Tidak pernah salah Sampai akhirnya Tuhan memandang Cukup Sakarya Engkau kembali Kepadaku Dan Sakarya Mengakhiri hidupnya Dan mati Walaupun ada Tapsiran Kemungkinan besar Dia itu mati Di antara Mesbah Waktu dia sedang Bertugas Dibunuh oleh Orang Yahudi Tapi betul Apa tidak Namanya itu Tapsiran Tidak ada sesuatu Foto Jelas Dan ini tidak Diungkap lagi Seperti masalah Vina Masalah Pegi 2016 Sudah kejadian Sekarang dihadirkan lagi Kita begitu pusing ya Kita ambil Pelajarannya Hambanya Mau mati Secara diangkat Oleh Tuhan Seperti Musa Atau mati Seperti Jakobus Dibunuh Atau mati Dengan cara Tua dan mati Itu Cara Tuhan Dan secara Khusus Bagi setiap Umat pilihannya Maka kita Tidak perlu Memperdebarkan itu Yang kita pelajari Di sini adalah Seseorang lahir Ditempatkan Di satu tempat Untuk mengerjakan Satu tugas Sampai pada satu hari Tuhan bilang Selesai Pulang kembali Anakku Itu tugasnya selesai Nah yang terpenting Sekarang Mari kita renungkan Sudara sekalian Di sepanjang Sejarah ini ya Saya belajar Untuk menarik Satu garis Waktu Tuhan Mau membentuk Umat perjanjian Di kejadian Tuhan pilih Abraham Ya kan Abraham belum punya Anak Berkumul Berkumul Sampai akhirnya Punya ya Sebelum anak Perjanjian itu lahir Abraham itu Diberi istri yang Ferdas loh Inisiatif aktif Sara Dan cantik Ya Inisiatif aktif Itu bagus Tapi kadang-kadang Kalau terlalu agresif Dan dia tidak Menerima Ini pimpinan Tuhan apa tidak Jadinya Memperjadi masalah Karena dia Mengusulkan Mungkin Tuhan Tuhan tidak dari aku Bagus kan Mungkin Tuhan Tuhan tidak dari aku Ambillah Hagar Budakku itu Hukum Hamurabi Boleh Jadi Hagar Diambil Singkat cerita Lahir Ismail Ternyata Yang dia pikirkan Itu akan Memberi jalan keluar Malah menyusahkan Sekarang Idenya dia sendiri Dia jengkel Lihat kelakuannya Karena apa Hagar kan Naik daun dikit Aku bisa punya anak Lo gak bisa punya anak Bagaimanapun juga Ruhani-rohaninya Kita kadang-kadang Kan begitu ya Kalau punya modal Lebih gede dikit Dalam diri kita Kita sombong Padahal nanti Kita akan lihat Siapa manusia Kalau dipakai oleh Tuhan Itu karena Tuhan Mau pakai saja Kalau Tuhan gak mau pakai Itu kita gak ada apa-apanya Nah singkat cerita Udahlah Cari jalan yang paling bagus Berpisah saja Agar Abraham diberi kekuatan Oleh Tuhan sebagai imam Ini Bekal kamu Anakmu Bawalah kamu pergi Ini kamu bawa Sangu ya Air Kamu pergi sana Untungnya Hagar itu nurut Kalau mekeng-keng Disitu kan Gak jadi sejarah yang sampai Seperti ini ya Nurut Sudara nanti Kita akan lihat disini ya Hagar mengalami Satu titik terendah Dalam hidupnya Dan mau mati Tapi Tuhan tolong Tuhan tolong Sampai dia bisa Melanjutkan Perjalanannya itu lagi Dan sekarang Menjadi bangsa Saingan kita Ya Agamanya kuat juga loh Ismail Jadi Edom Jadi Islam Isa Jadi Israel Jadi Israel Yaakub Ya sekarang ini Israel Kristen Ya kan Terus menerus ada Perselisihan paham Perbedaan pendapat Kok Tuhan izinkan Nah itu nanti Nah itu nanti yang kita Akan pikirkan kita Kenapa kok Tuhan Izinkan itu Abraham lewat Yusuf Dari keturunan Isa kan Lahir 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 Tertekan Tertekan Tapi diberkati oleh Tuhan Pergi ke Mesir Jadi negara yang luar biasa Bertumbuh di Mesir Akhirnya ditekan Ya toh Akhirnya Aduh Tuhan Gimana nih Tuhan Aku nih Tertekan disini nih Tuhan memunculkan Musa Bawa keluar Dari Mesir Kembali ke Tanah Kanaan Abraham dipakai Tuhan Dengan segala kesusahannya Yusuf dipakai oleh Tuhan Dengan segala kesusahannya Untuk membentuk Satu umat perjanjian Musa Dipakai oleh Tuhan Dengan segala pergumulannya Menuju ke Tanah Kanaan Sampai di Kanaan Dia gak boleh masuk Kenapa? Karena dia keliru Udah pernah sombong Tuhan itu menghukum Makin orang itu dekat dengan Tuhan Makin dikasih Makin tahu gendak Tuhan Makin hukumannya berat loh Secara sekalian ya Hukumannya berat loh Aku sudah jauh-jauh pimpin Sekarang di pintu gerbang nih Tuhan cuma tunjukkan Tuhan bagus kan Terus dia diangkat Nah sekarang Sakarya Waktu menuju ke Tanah Perjanjian Orang Israel Ulang kali jatuh dalam dosa Tuhan pakai Persia Mesir Babylonia Israel Di pembuangan Zaman Sakarya Israel boleh keluar lagi Ke Yerusalem Untuk satu tugas pembangunan Saudara sekalian Kalau Tuhan pakai tokoh-tokoh-tokoh itu Penerapannya sekarang kita Kita ini sekarang ini juga Untuk membentuk satu umat Pilihannya masuk ke kerajaan sorga Nah bagaimana Saudara Kita akan lihat ya Waktu Sakarya Dia seorang muda Tapi Tuhan beri penglihatan Akhirnya dengan Delapan penglihatan itu Dia dikuatkan Baiklah Tuhan Aku akan berjalan Dan lakukan ini Itu menguatkan dia Terus kita lihat juga Waktu Sakarya Masa lebih lanjut lagi Tuhan akhirnya Karuniai anak Yohanes membaptis Dan dia harus lihat Bahwa Yohanes membaptis Suatu hari akan mati Di penggal kepalanya Taruh di dalam nampan Hanya gara-gara Permintaan Seorang anak Yang dibujuin oleh Mamahnya Yang sudah Benci sekali Karena Yohanes pernah menegur dia Kenapa kamu Berselingkuh Ya Saudara-saudara sekalian Tuhan yang menguatkan ini Juga adalah Tuhan yang menguatkan ini Kenapa waktu Hagar Keluar dari Rumah Abraham Ini kan masa yang berat sekali Dia biasa hidup disitu Abraham itu kaya loh Segala sesuatunya ada Lalu Abraham mengambil keputusan Kamu pergi Karena Abraham tidak ingin Keluarganya sendiri berantakan Dia juga harus menyelesaikan Anak perjanjian ini Isaac Menjadi satu bangsa yang besar Nanti gimana Kalau mamahnya Pada masa Pembentukan si Isaac itu Berantem terus Dan memberikan contoh Yang tidak baik Karena ada Selingkuhannya disitu Waduh Nanti tidak jadi nih Bangsa yang besar Jadi Abraham ambil keputusan Kau pergi Ini satu Hal yang sangat berat Di tengah jalan Karena Tapsiran Isaac itu Masih kanak-kanak Maaf Ismail itu masih kanak-kanak Itu perjalanan Jauh sekali Ismail itu Tidak tahan Tidak kuat Jadi Gambar di atas Itu yang menyerupai Alkitab ya Agar menaruh Ismail disitu Dan dia tidak mau Lihat lagi Dan dia bilang Matilah kamu Dan aku tidak mau Tahu lagi Tapi pada waktu itu Malaikat Tuhan datang Dia beri penglihatan Itu loh Ada air Isilah tabung Airmu itu Dan berikanlah Dia minum Supaya dia dan kamu Kuat melanjutkan Perjalanan Sehingga Ismail Seger lagi Bangkit lagi Kalau ditanya Berapa jam Kita tidak tahu ya Sudah sekalian Tapi singkat cerita Seger lagi Dan akhirnya Tuhan juga memberkati Ismail menjadi bangsa yang besar Edom Sampai hari ini Pertanyaannya Kenapa ya Kalau sudah tahu Itu akan jadi masalah Bagi kita Kenapa kok didiamkan ya Kenapa kok didiamkan Sudara Free will Yang Tuhan taruh Dalam diri kita Itu tetap ada Kita itu tetap Diberikan free will Kehendak bebas Untuk memutuskan Itu kan Pilihannya Sarah Itu kan keputusan Yang diambil Sarah Dan Abraham Sehingga sekarang Terjadilah begitu Maksudnya sekarang Tuhan mau matikan Ya gak benar dong Allah yang Maha kasih Sakarya Allah mengikatkan Janjinya Allah setia pada Ikatan janji itu Ikrarnya Masa sekarang Dia akan berbuat begitu Ini adalah Konsekuensi Atau tanggung jawab Maka Allah tetap Memelihara umat ini Agar itu Walaupun dia itu Buddha Tapi kan sudah dipakai Tuhannya Sudah hamil Memberikan anak Untuk dia Jadi ini juga dipelihara Tapi Ada risiko yang harus Ditanggungnya Risiko itu Tidak hanya keluarga Abraham Setelah keluarga Abraham mati Sampai keturunan-keturunannya Sampai kita pendahari ini Risiko itu tetap kita ambil Tetap kita tanggung Dan kita tetap Mempunyai tanggung jawab Di dalam toleransi Beragama Membicaraan antara Agama Rintas agama Bagaimana kita hidup Berdampingan Bagaimana kita Dalam satu kota Hidup bersama mereka Dari sini saya berpikir Sudara Iya Kalau aku pada saat ini Bisa sampai disini Itu adalah pimpinan Tuhan Tentunya Masa lalu Ada kesalahan Ada yang benar Ada yang keliru Tapi Tuhan itu Menolong Dalam setiap kita Salah Atau Keblegong Kalau orang basket Kakinya pernah Keceklek Pernah terkiril Tapi dia ditolong Untuk jadi Pemain lagi Begitu ya maksudnya Demikian juga Dalam kehidupan kita Sudara sekalian Ada keputusan-keputusan Yang sudah kita ambil Yang mungkin salah Yang terus menerus Pada hari ini Kita tetap harus tanggung Sampai kita Mengakhiri hidup ini Tidak bisa kita Terus cuci tangan Tidak tahu lah Karena ini Tidak bisa dihapus Didelet Tidelet 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 Sudah ada Dalam hidup kita Sehingga disitulah Apa yang di depan kita ini Yang kita harus putuskan Kita memang harus Bertanggung jawab Lanjut Sudara sekalian Tuhan yang dulu Menguatkan Agar Tuhan Menguatkan Abraham Dan semuanya Dan saat ini Tuhan menguatkan kita Adalah Tuhan yang sama Yang juga memberikan tugas Kepada kita masing-masing Untuk mempertanggung jawabkan Tugas-tugas itu Nah sekarang sudara Mari kita lihat disini ya Dalam Filipi 1 Ayat 3 dan 4 Aku mengucap syukur Kepada Allah ku Setiap kali aku Mengingat kamu Ya sudara ya Setiap kali aku Mengingat kamu Paulus bilang begitu Aku bersyukur padamu Ya Maka sekarang Kalau aku berdoa Dan mendoakan kamu Aku bisa berdoa Dengan sukacita Aku bisa berdoa Dengan sukacita Mengingat kamu Mendoakan kamu Aku bisa berdoa Dengan sukacita Sudara mari kita pikirkan Sekarang Seseorang Dengan mengingat Nama Orang lain Itu akan muncul Berbagai macam respon Mungkin kita Kita mengingat Nama orang lain Akan muncul Berbagai respon Gitu ya Saya kemarin Lihat ya Wah luar biasa Adalah anugerah Tuhan Pendeta Penyamin Susilo Boleh menghadiri Jemaatnya Yang menikahkan Anaknya Yang dulu Nama Dia yang berikan Ini luar biasa Tuhan masih memberikan Anugerah yang luar biasa Kadang-kadang Kita diberi kesempatan Yang seperti ini Sehingga Pastilah Keluarganya Pak Enjin Ingat Pendeta Penyamin Susilo Itu Sesuatu respon Yang positif Betul gak Sesuatu respon Yang bagus Dan Pak Penyamin juga Aduh Aku berikan nama ini Tidak sia-sia Tuhan memimpin Walaupun aku Tidak ada disitu Tangan Tuhan Yang luar biasa Memimpin Jemaat yang Ditinggalkan itu Oleh karena Satu tugas tertentu Sama-sama Berjalan dengan baik Saudara Pertanyaannya sekarang Kalau orang Mengenang kita Ya toh Memberikan respon Yang bagaimana ya Saya sudah Mempelajari ini Sekarang saya Tidak mengecilkan Sakarya Wah luar biasa Juga loh Walaupun kamu Termasuk Nabi kecil Hanya 14 Paksal Tapi kamu punya Tugas khusus Tidak kalah Dengan Nabi Yesaya Atau Yeremia Pasalnya banyak Tapi setiap orang Punya tugas khusus 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 Sesuai dengan Yang Tuhan berikan Nah sekarang Kalau orang Mengenal kita Itu punya Respon yang bagaimana Ya saudara Punya Respon yang Negatif Sakit hati Benci Dipenuhi Kepahitan Karena dulu Pernah terjadi Satu gesekan Maktu hidup bersama Rasa kecewa Sudahlah Lebih baik Memutuskan hubungan Daripada Terus menerus Terjadi Gesekan-gesekan Itu ya Atau Mempunyai Respon yang Positif Aduh Menghangatkan Hati Mengingat Namamu Ya Membawa Suka cita Merindukan Untuk bertemu Kembali Dan Membangkitkan Rasa syukur Di dalam hati Cita itu Dikenang sebagai Yang bagaimana Saudara sekalian Mungkin ada Baiknya ya Saat ini Kita memikirkan Dengan plan Pola-pola Sakarya tadi ya Kita berpikir Tuhan Namaku ini ya Artinya apa Kita tidak harus Namanya yang bagus ya Kalau yang ada Nama Alkitab Ya puji Tuhan Kalau yang enggak Juga cari di Buku nama-nama Boleh Atau cari di google Boleh Tapi seandainya Nama kita itu Seperti namanya Orang kuno itu ya Orang kuno itu Kalau ngasih nama Dulu ada loh Saya kenal Ribut namanya Lah kok yuk Papa ini Nama ribut Dulu aku heran Oh neng Seneng Seneng Oh berarti Supaya besoknya Seneng-seneng terus Ada yang orang tuanya Memberikan nama Dengan begitu gampangnya Tapi ada yang mungkin Bagus sekali Itu enggak Kita Enggak usah Kita pedulikan Yang penting sekarang Namaku itu siapa ya Tuhan itu Kasih aku tugas apa Kalau saudara Sudah tahu Mari bagaimana Kita menyelesaikan tugas itu Aku butuh karakter Seperti apa Selesaikan tugas itu Dalam dunia Supaya aku boleh Mengakhiri hidup ini Bersama dengan Tuhan Dan walaupun Keluarga aku kecil Tetapi Tuhan bilang Hai hambaku yang setia Saat ini Engkau boleh masuk Dalam berhentian Bersama-sama aku Dan kalau Tuhan Dan kalau Tuhan masih Memberikan kepada kita Hidup Visi apa Yang Tuhan Taruh dalam diri kita Yang belum Kita laksanakan Tapi yang itu Kira-kira Kedepan Yang harus dilakukan Ya Saudara sekalian Saya itu Kagum dengan orang Yang punya Plan kedepan Itu ya Itu saya Kan di saat itu Dibagi Kelompok Kamu melayani cabang ini Kamu melayani Sana-sana-sana Begitu datang Langsung dibagi Ya Ada pelayanan di kampung ini Dimana-mana Langsung Teman saya itu Bisa ngerti loh Kalau kita sharing ya Udah Pelayanan kan Sharing Doa Udah mau lulus nih Kamu rencananya gimana Nanti aku ditugaskan Sekolah melayani gereja ini Melayani gereja ini Gereja ini Aku di sekolah Di Pantai Asuman Macem-macem ya Tapi dia yang begini Setelah selesai Aku menjalani Tugas praktek ini Aku mau sekolah lagi Dua tahun Habis itu Aku mau menikah Habis itu Aku nanti Melayani satu tempat Kalau disitu Sudah lima tahun Maksimal Aku mau ngajar Saya itu berpikir Kok Kue Isaf Berpikir gitu loh Kadang-kadang Ada yang tepat Sudara Tapi kadang-kadang Ada yang tidak tepat Karena apa Kadang-kadang Itu mungkin Kandang kita sendiri Padahal Tuhan Mungkin memberikannya Yang beda Ya gak apa-apa Paling tidak Kita itu merenungkan Ya Tuhan Engkau ciptakan saya Saat ini Ada di dalam dunia ini Bersama-sama dengan Banyak orang Dan pasti Tuhan Menyertai kita Daripada kita berpikir Gini Kenapa ya Aku tempatkan disini Kok enak DN ya Apa-apa ada Bisa luar negeri Aku kok enggak ya Kalau kita berpikirnya Begitu mundur Dan kita gak akan Selesai-selesai Proses dari Tuhan itu Ubek-ubbek Hanya penerimaan Diri saja Padahal Tuhan Mungkin punya Sesuatu yang lain Nah sudah Sudara sekalian Sekarang kan banyak TikTok Kadang-kadang ada yang Bagus Kadang-kadang ada yang Humor saja Kita boleh tertawa Petiklah yang bagus itu Ambillah Dalam diri kita Supaya kita Menjadi orang-orang Yang akan dipakai Tuhan Nah Sakarya telah Menyelesaikan tugasnya Nubuatan tentang Mesias betul-betul Mesias hadir Yang Yesus-Kristus Menjadi juru selamat kita Dan saat ini Kita diberi kesempatan Masa anugerah Gereja Tuhan Bertumbu di mana-mana Sudara Mari kita bergandeng tangan Bersyukur Gereja A, B, C, D Sampai parkirnya Penuh-penuh Penuh-penuh Tapi sebaliknya Ada juga loh Gereja Yang ditinggalkan Jemaatnya Dan sekarang sepi Nah itulah Itulah Persaingan-persaingan Di dalam dunia ini Tidak hanya bisnis Tidak hanya sekolah Tapi gereja juga ya Kita menghadapi satu Persaingan yang begitu berat Nah marilah kita Mohon kekuatan Tuhan Dan menghadirkan Kerajaan Allah itu Dalam diri kita Di dalam umatnya Sehingga suatu hari Kalau Tuhan jemput Kita bersama-sama Boleh dengan umat Tuhan Dalam kemuliaannya Amin Apakah Bapak Ibu Jelas ya Yang saya sampaikan Bisa dimengerti Apa bahasa saya Bahasa asing Bisa dimengerti ya Ya Sudah jelas ya Nah Saya tadi tuh Berapa hari itu Saya mengenang ya Kok ya so tepat ya Dulu pendetannya Namanya Sakarya W. Susetia Sebelum itu Soleman Budi Pranoto Sebelum itu saya Belum hidup Di dalam jemaat ya Bu Siapa? Nah Om Cokgi itu Saya masih kecil sekali ya Tidak terlalu tahu ya Terus kemudian kan diganti Pendeta Natan Han Ing Pendeta Han Ing Ya Bu Ana Pak Utomo Pak Angga Saat ini Yang Tuhan pakai disini ya Nah Saya tuh lihat Bapak Ibu Satu orang Diletakkan dalam satu jaman Untuk satu kesulitan tertentu Setiap kali Tuhan meletakkan Seorang di satu Kesulitan tertentu Pasti dia ada Caranya Yaitu proses Ya Proses Penyucian dirinya Maupun juga proses Untuk Kesempurnaannya Nah Nah yang kadang-kadang Kita itu sulit Adalah begini loh Kok angele kok ngene Yonelong so Repoyong ngene Itu Seringkali kita Kalau pas usah Kita nyanyinya begitu kan Padahal kan Ada lagu-lagu Yang jauh lebih positif Daripada itu Nah sehingga Memang yang pertama Penerimaan diri Dan berdamai dengan diri sendiri Itu sangat Positif Sehingga Membuat kita itu Akan maju Serempak Bersama-sama Ada orang Dikaruniai umur panjang Tapi ada orang Dikaruniai umur yang singkat Tadi saya tuh tanya Sama anak disini Kamu ada yang kenal Aubrianda ya Siapa tuh Bu Alumi Krismit Usianya sudah 33 tahun Wah jauh Bu Aku belum ada 33 tahun Mungkin tahun 2016 Sampai 2020an Kebawah ya Karena Waktu itu jadi murid saya Usia 33 tahun Dipanggil pulang oleh Tuhan Karena ada Se-A di otaknya Tapi ada lagi Orang lain Udah usia lanjut Masih diberi kekuatan Boleh menyaksikan Anak cucuknya Buyutnya Jadi tiap orang tuh Berbeda-beda Apakah yang panjang Lebih suci Yang pendek Lebih gak suci Ya enggak Menerima Satu kondisi Tertentu Dengan satu penyakit Itu berat ya Karena dia harus berdamai Dengan dirinya sendiri Dan bagaimana menerima itu Nah Doa kita adalah Tuhan menguatkan Tiga anak-anak yang ditinggalkan Tuhan sudah karunyakan Anak-anak loh Pasti kalau anak-anak Boleh lahir dari dia Pasti Tuhan punya maksud kan Lah Doanya adalah Tuhan menguatkan istrinya Yang sekarang harus menjadi Double rangkap Kepala keluarga dan ibu Nah itulah yang berat Ya Semua itu ada dalam Satu proses penyucian Ya itu Bukan nanti Mati kita dicusikan Di api Penyucian Bukan Tapi saat inilah Dalam pergumulan kita Bagaimana kita menghadapi Hidup ini Bagaimana berelasi Dengan orang Bagaimana menjalin Kehidupan Nah itulah Proses penyucian Hidup kita ya Dan makin kita Menyadari Makin kita deket Tuhan Makin kita mawas diri Kalau orang Seneng Denger nama kita Bersyukur Tapi kita Enggak boleh Begini loh Siapa dulu papaknya Siapa dulu akunya Sudara aku pernah berpikir loh Siapakah aku ya Aku tuh sebetulnya Hanya seonggok daging Seonggok daging Kalau itu misalnya 50 kilo 60 kilo Kalau sapi Sudara sudah bayangkan Blok Gitu ya Seonggok daging Gak isopo-opo ya Nah Kalau kita ini Dibentuk Ada nyawa Kehidupan Dan bahkan ada Roh dalam kehidupan kita Diberikan roh Allah Sehingga kita bisa Berbuat sesuatu Bisa ngomong Bisa bereaksi Dan sebagainya Tapi kalau cuma Daging kan Enggak bisa apa-apa Karena Tuhan Pakai sebagai alat Maka menjadi Salah satu kotak Dalam satu dinding Yang Reklama Odol Kalau ini diambil satu Runtuh semua Nah sudara Betapa indahnya Kalau kita tuh Menjadi satu kotak Yang menyambung Dengan yang lain Yang bisa interaksi Kerjasama Menjadi satu tim Yang kuat Sehingga Tercapailah Visi yang Tuhan Berikan itu Ya Saya setiap kali Masuk kesini tuh Saya nunggu-nunggu Sudara sekalian ya Untuk visi yang pernah Tuhan berikan kepada Ambanya Didukung oleh Orang-orang lain Sampai Orgel itu ya Ada tempatnya Sekarang di atas sana ya Nah suatu hari nanti Dimainkan Dan kita akan melihat Visi yang diberikan Pada satu orang Didukung oleh orang lain Menghasilkan Satu hasil yang baik Nah coba Kenapa tahun 536 sampai 520 itu Bungkam Karena pembangunan itu Berhenti Kenapa Ada orang yang tidak setuju Dan orang-orang yang tidak setuju Itu dominan Sehingga pembangunan Tidak jadi Dan Tuhan pakai Sakarya Untuk memunculkan Kembali semangat itu Sehingga akhirnya jadi Jadi Sakarya luar biasa ya Pendeta kita dulu luar biasa Menghasilkan generasi yang sekarang luar biasa Amin Iya Nah Kalau tidak ada lagi yang tanya Saya serahkan kepada Saudari Anita Sudah cukup Sudah luar biasa Ya Pertama-tama saya Mewakili Majelis dan jemaat Mau mengucapkan terima kasih Kepada Ibu Uga Untuk Pelayanannya Dan kiranya Semoga Tuhan selalu Memberkati Ibu Uga Dan keluarga Dan menyertai Di setiap pelayanan Ibu Ya untuk yang keduanya Saya Untuk pendalaman Alkitab Yang bulan depan Itu akan diselenggarakan Dalam rangka Bulan misi Dan untuk Informasi selanjutnya Akan di Beritakan Terlebih lanjut Di Warta Gereja Ya untuk itu Mari kita Akhiri saja Pendalaman Alkitab Kita pendari ini Mungkin Pendeta Angga Bisa membantu Dalam Doa penuh Dan mereka Berkat Pemusik siap Bapak terima kasih Bapak Ibu Sekalian malam ini Kita mendengarkan Satu PA yang luar biasa Setiap orang Ada masanya Ada tugasnya Ada kesulitannya Dan ada pertolongan Tuhan Yang menguatkan Untuk Mengerjakan tugas Dari Tuhan Oleh sebab itu Mari kita berdiri Kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Malam hari ini Kami boleh belajar Bersama Melalui Pengurayan Yang Tuhan Sampaikan Melalui Hambamu Ibu Uke Melalui Sakarya Tuhan Tuhan Kami sungguh Menyadari Bahwa Ketika Tuhan Mengutus kami Tentunya Tuhan punya Maksud khusus Untuk kami kerjakan Dan kami lakukan Terkadang Kami gamang Terkadang Kami bingung Tapi pikirannya Rohmu yang kudus Boleh memampukan kami Untuk Bisa mengerti Isi hati Tuhan Mengerti Akan apa yang Engkau rencanakan Dalam hidup kami Sehingga kami Dapat mengerjakan Tugas perutusan Yang daripada Tuhan Dan ketika Masalah itu datang Hambatan itu datang Kami tidak berputus asa Karena kami tahu Kami bekerja Berjalan Bukan Karena keinginan kami Tetapi Karena pengutusan Yang daripada Tuhan Sehingga kami Tuhan Berlengkapi Dan dapat mengerjakan Tugas yang Tuhan Berikan dengan baik Dengan pertolongan Rohmu yang kudus Mampukan kami Masing-masing Pribadi Lepas pribadi Untuk dapat menemukan Apa yang tugas Yang Tuhan berikan Bagi kami Sehingga kami dapat Segera mengerjakannya Untuk kemuliaan Tuhan Kami berdoa untuk Bu Uke Kiranya Tuhan Terus pakai beliau Dimanapun Tuhan tempatkan Jadikan beliau Sebagai saluran Berkat Tuhan Bagi setiap orang Dan jika Sebentar kami Akan pulang Meninggalkan rumahmu ini Kiranya Tuhan Berkati kami Sampai di tempat kami Masing-masing Dan kini kami Mohon Berkat Tuhan Berkat dari Allah Bapak kita Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus Penyertaan dari Rohnya yang kudus Memampukan kita Untuk menjalani tugas Dan panggilan yang sudah Tuhan tetapkan Di dalam hidup kita Mulai dari hari ini Sampai Tuhan Yesus Datang menjemput kita Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Amin Amin